assalamualaikum selamat datang di channel magelang flasher tutorial dan sekarang kita akan coba untuk mengulas lagi Qualcomm tool dari GSM Sulteng karena akhir-akhir ini sudah banyak update yang ditambahkan oleh GSM Sulteng ke Qualcomm tool ini kita akan coba untuk jalankan dulu toolnya dan seperti biasa untuk menjalankan tool ini kita membutuhkan koneksi internet yang bagus pada komputer yang kita gunakan kemudian kita tunggu sebentar sampai update toolnya selesai setelah update toolnya selesai kemudian akan muncul tampilan login user ID dan juga password jadi untuk menggunakan tool ini kita membutuhkan user ID dan password yang sementara ini belum digratiskan kita harus membeli dulu aktifasi user ID dan passwordnya langsung ke GSM Sulteng untuk nomornya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi dengan harga Rp50.000 kita sudah bisa aktifasi untuk masa aktif satu bulan setelah kita membeli aktifasinya kita akan diberi user ID dan juga passwordnya yang bisa kita gunakan untuk login kemudian setelah kita login maka Qualcomm tool dari GSM Sulteng ini bisa kita jalankan bisa kita lihat ya untuk menunya sudah ditambahkan lebih banyak lagi yang berarti sudah banyak fitur lagi yang bisa kita gunakan mulai dari CPH format atau Oppo kemudian RMX format Realme kemudian Vivo Mi modul FRP Samsung dan Vivo Facebook kita akan coba cek di bagian Oppo atau CPH format ada Oppo a11 Oppo a32 a33f kemudian a33 a37f atau Neo 9 kemudian a51w kemudian a53 a53s kemudian a53s dengan seri CPH yang berbeda kemudian a57 kemudian a73 a74 Oppo a76 Oppo a95 Oppo f1 kemudian Oppo f3 plus Oppo f17 kemudian Oppo f19 Oppo f19s kemudian Oppo fine x5 pro Oppo Reno 3 pro Oppo Reno 4 4G Reno 4 5G Reno 4 Pro 5G kemudian Oppo Reno 5 4G Oppo Reno 5 Oppo Reno 6 Oppo Reno 6 kemudian Reno 6 Lite kemudian Reno 7 selanjutnya ada Reno X10ium Oppo K9s Oppo R9s dan Oppo R9s Plus bagi yang seri Oppo tidak tercantum pada tool ini berarti belum support atau kita tunggu saja update-nya mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi seri Oppo yang ditampilkan atau dimasukkan ke dalam tool ini selanjutnya kita menuju ke menu rmx format mulai dari realme 7i realme 9 realme 6 realme 7 realme 8 pro realme c15 c17 realme x2 pro realme x3 realme x3 superjet kemudian realme x50 5G realme GT Neo 2 realme GT 2 pro realme GT Neo 3t kemudian realme key5 pro untuk sementara hanya ini yang support yang belum ada dalam daftar berarti belum support dengan Qualcomm tool GSM Sulteng selanjutnya ada menu Vivo format mulai dari Vivo Y11S, Y11, Y12I, Y12S, Y12A, Y20, Y20S, Y20A, Y20T, Y21T, Y51 kemudian Vivo Y53, Y55S, Vivo Y50 kemudian Vivo Y55, Vivo Y65, Vivo Y65, Vivo Y91, Y93, Y95 ini Qualcomm semuanya kemudian Vivo V5+, Vivo V7, Vivo V7+, Vivo V9, Vivo V9 dengan seri PD yang berbeda kemudian Vivo V11 Pro kemudian Vivo V15 Pro Vivo V11, Vivo V17, Vivo V17 Pro, Vivo V19, Vivo V20, Vivo V20 2021, Vivo V20 Pro, Vivo V20 SE, Vivo V20 SE dengan seri PD yang berbeda selanjutnya ada Vivo V21, V21 E, kemudian Vivo X50 5G, Vivo X50 lagi di bagian bawahnya kemudian ada Vivo X50 Pro, Vivo X60 Pro, Vivo S1 Pro, kemudian Vivo T1 dan Vivo Z1 jadi untuk melakukan factory reset kita harus masuk dulu ke ideal mode dan untuk masuk ke ideal mode kita bisa menggunakan menu Vivo Facebook nanti di bagian akhir akan kita bahas setelah sebelumnya kita sudah melihat-lihat daftar di CPH format, RMX format, kemudian Vivo format sekarang di GSM Sulteng yang versi baru ini ditambahkan juga Mi Modul atau Xiaomi Redmi Modul mulai dari versi yang lama ada Mi 4i, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5X, Mi 6, kemudian banyak lagi ya seri-seri handphone Xiaomi lainnya Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A, kemudian untuk yang terbaru ada di bagian bawah ada Mi Note 9 4G Mi Note 8, Mi Note 7, Mi Note 6 Pro dan ada Mi Note 5A yang mungkin bandel untuk unlock akun Mi-nya bisa gunakan tool ini untuk reset Mi Cloud Mi atau disable Mi Cloud-nya dengan tool ini kita bisa melakukan operasi format factory reset, reset Mi Cloud, reset FRP dan reset IFS untuk handphone Xiaomi, Redmi atau Mi kemudian setelah itu kita masuk ke menu FRP Samsung di sini ada beberapa seri Samsung yang bisa kita bypass akun Google-nya atau FRP-nya menggunakan Qualcomm tool GSM Sulteng ini walaupun sebetulnya GSM Sulteng sudah merilis sendiri untuk tool bypass FRP Samsung dan gratis pula teman-teman bisa cek di channel Magelang Flasher ini sudah sering kita gunakan tool bypass FRP dari GSM Sulteng yang gratis namun bagi teman-teman yang melakukan aktifasi Qualcomm tool ini sudah langsung include juga di sini untuk menu FRP Samsung-nya selanjutnya ada Vivo fastboot jadi di sini adalah operasi fastboot untuk handphone Vivo Qualcomm mulai dari unlock bootloader kemudian reboot ideal mode jadi masuk ke ideal mode dari fastboot mode merubah fastboot mode ke ideal mode tanpa harus melakukan test point tanpa membongkar casing belakangnya baru setelah handphone berhasil kita rubah dari fastboot mode ke ideal mode kita bisa masuk ke menu format untuk untuk melakukan format factory pada handphone Vivo kemudian untuk spesial menu dari Vivo fastboot ini adalah save format kemudian iris FRP dan reset demo kita bisa melakukan format factory tanpa menghilangkan foto dan video menggunakan menu save format kemudian iris FRP akun Google dan reset demo untuk menggunakan tool ini kita perlu menginstall dulu driver Qualcomm teman-teman bisa langsung klik menu get driver pada toolnya kemudian akan otomatis langsung mengunduh drivernya langsung kita install saja pada Windows yang kita gunakan jadi itu tadi beberapa fitur yang sudah di update beberapa operasi yang bisa kita gunakan untuk handphone Android dengan chipset Qualcomm aku rasa untuk Qualcomm tool GSM Sulteng ini adalah update besar-besaran dengan harga aktifasi yang masih sama pada saat pertama kali tool ini muncul jadi hanya Rp50.000 saja sebulan untuk aktifasinya kita bisa menggunakan tool ini untuk beberapa operasi pada chipset Qualcomm tadi sudah kita lihat bersama-sama mulai dari Oppo kemudian Realme kemudian Vivo kemudian Xiaomi dan juga FRP Samsung dengan harga aktifasi sebesar Rp50.000 saja kita gunakan untuk satu kali kerja bisa balik modal lima kali lipat contohnya kita gunakan untuk format factory Oppo A53 lupa kunci layarnya biasanya nota yang kita tulis adalah 200-250.000 Rp50.000 kembali modal lima kali lipat Oke terima kasih sudah menyimak video ini wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!